Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 80. Tapi dengan melihat paras muka Bukie dan nada suaranya, Tio Beng sudah bisa membaca isi hati pemuda itu. Bukie Koko, aku merasa terima kasih bahwa kau mengerti kesukaranku. Katanya, dalam hal ini sebaiknya aku tidak bicara banyak. Dengan merasa masgul Bukie masuk ke kamarnya. Ia mengasah otak, tapi sesudah beberapa lama, belum juga ia mendapatkan jalan yang baik. Dalam pekatnya ia membalik lembaran kedua kitab yang diberikan Tio Beng. Sesudah Kiu Im Chin Keng, tanpa sengaja ia membaca kalimat terkepung di Gunung Gutausan. Dalam bubok lesu, ia kaget dan membaca terus. Ternyata di bagian itu Gakhui menceritakan pengalamannya pada waktu ia dan tentaranya dikepung oleh tentara Kim yang berjumlah besar di Gunung Gutausan, kira bagaimana ia menjalankan siasat menggeret musuh dari dalam dan luar sehingga mereka memperoleh kemenangan besar. Tiba-tiba Bukie menepuk meja. Langit membantu aku. Serunya. Biarpun keadaan Xiao Sitsan sekarang berbeda dari keadaan Gutausa sendahulu, ia merasa ia masih bisa jalan untuk mendapatkan kemenangan. Makin lama ia kelihatan makin gembira. Gak bubok sungguh-sungguh manusia luar biasa. Katanya seorang diri. Dalam keadaan begitu berbahaya, seorang manusia tak akan berdaya lagi memang-memang ilmu perang seperti ilmu silat. Kita harus ada petunjuk dari orang pandai. Ia mencelup telunjuknya di air teh dan membuat peta bumi di atas meja. Ia tahu bahwa keadaan sangat berbahaya, tapi ia yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, Xiao Lim Sye masih dapat ditolong. Dalam perang, yang berjumlah kecil sukar melawan musuh yang berjumlah besar dan di dalam peperangan ini, ia tidak boleh mengadu kekuatan, tak boleh mengadakan pertempuran berhadap-hadapan. Tak lama kemudian ia sudah mempunyai gambaran tegas tentang apa yang harus dilakukanannya. Tanpa menyianyikan waktu, ia segera pergi ke Taihiong Po Tian dan minta Kong Bun Hang Tio mengumpulkan para orang gagah. Sesudah semua Nghyong berkumpul, Bukyai berkata dengan suara nyaring. Sekarang ini tentara Tatko berkumpul di kaki gunung dan mungkin sekali mereka akan segera menyerang pula. Walaupun kemarin kita mendapat kemenangan kecil dan sudah menurunkan semangat musuh, tapi kalau menyerang lagi dengan mati-matian, kita yang berjumlah lebih kecil sukar melawan mereka yang berjumlah sangat besar. Ia berdiam sejenak, kedua matanya yang sangat tajam menyapu seluruh ruangan. Aku ini adalah seorang yang tidak punya kemampuan, tapi atas kecintaan kalian sudah mengangkat aku sebagai bulim bengbu dan untuk sementara waktu, aku terpaksa menerima keangkatan itu. Katanya pula, hari ini kita harus bersama-sama membasmi musuh. Demi kepentingan kita beramai-ramai, ku minta kalian suka mentaati segala perintah. Pidato pendek itu disambut dengan sorak-sorai gegap gempita. Semua orang berjanji akan turut segala perintah bengku. Bukie Girang. Terima kasih, katanya. Nah, marilah kita mula. Gou Kinchou. Begitu namanya dipanggil, pemimpin Suyai Kim Kie itu maju dan memberi hormat dengan membungkuk. Aku menugaskan kau dan saudara-saudara dari benderamu untuk mempertahankan undang-undang ketentaraan. Kata Bu Kie. Siapapun juga yang tak mentaati perintah harus dapat hukuman mati dengan timpukan tombak dan kapak Suyai Kim Kie. Peraturan ini berlaku untuk semua orang. Tertua dari agama kita, tetua rimba persilatan tidak terkecuali. Baik, kata Gou Kinchou seraya merogoh saku dan mengeluarkan bendera putih kecil. Dalam rimba persilatan, nama Gou Kinchou belum begitu dikenal. Tapi pada waktu diadakan pameran kekuatan Nio Beng Kie, semua orang tahu bahwa bendera putih itu tak dibuat permainan. Orang yang ditimpuk dengan bendera itu berarti diserang dengan 500 anak panah dan 500 kapak pendek. Biarpun mempunyai kemampuan tinggi, dia tak usah harap bisa terlolos dari serangan itu. Bu Kie mengeluarkan perintah tersebut sebab pada halaman pertama dari Bu Iesu, ia membaca nasihat seperti berikut. Dalam memimpin tentara yang terpenting adalah peraturan yang keras. Ia tahu bahwa para Nghiong dalam rimba persilatan biasanya sangat bangga dengan kepandayan sendiri dan tak sudi menunduk di bawah perintah orang. Mana kala kebiasaan itu dipraktekan dalam menghadap tentara Goan, mereka semua akan termusnah. Sehabis mengeluarkan titah pertama, sambil menuding tembok di luar ruangan musyawarah, Bu Kie berkata pula. Para Nghiong siapa yang mempunyai ilmu ringan tubuh tinggi dan bisa melompat tembok itu, ku minta supaya perlihatkan kepandayan. Banyak orang lantas saja kurang puas, bahkan di antara para Ciam Pue ada yang mendongkol karena merasa bahwa dengan mengajukan pertanyaan itu, Bu Kie menghina mereka. Selagi orang saling mengawasi, Tio Siongki meju dan berkata, Aku bisa. Dengan sekali menjejak bumi, ia sudah melompati tembok yang tinggi itu. T.E. Incheong dari Butong Pei tersohor di kolong langit. Bagi Tio Siongki, melompati tembok itu sama mudahnya seperti membalik tangan sendiri. Sesudah Tio Siongki, dengan beruntun Jialian Chiu, Inli Heng, Yo Xiao, Wia It Xiao, Inya Ong dan lain-lain memperlihatkan kepandayannya. Contoh itu segera diturut oleh orang-orang gagah dari lain partai. Dalam sekejap 400 orang lebih sudah berhasil melompati tembok itu. Yang lain sebab rupa-rupanya tidak ungkulan, tidak mencoba. Para enghiong yang menghadiri pertemuan itu rata-rata memiliki kepandayan istimewa. Ilmu mengentengkan tubuh hanya merupakan salah satu cabang dari ilmu silat yang banyak coraknya. Sering kejadian, bahwa seorang yang mempunyai ilmu luar biasa tidak tinggi ilmu ringan tubuhnya. Dalam dunia persilatan, ada kalanya seorang tokoh menggunakan seluruh hidupnya untuk melatih jari tangannya. Maka itulah, tinggi rendah dalam ilmu mengentengkan tubuh tidak menjadi ukuran dari tinggi rendah kepandayan orang yang tersangkut. Hal ini diketahui oleh semua ahli silat. Dengan demikian orang-orang yang tidak bisa melompati tembok itu sama sekali tidak merasa malu. Bukie mendapat kenyataan, bahwa di antara 400 orang itu, pendeta Siaw Lim Siai berjumlah kurang lebih 90 orang. Nama besar Siaw Lim Siai memang bukan nama kosong. Katanya di dalam hati. Dalam ilmu ringan tubuh saja, tokoh-tokoh Siaw Lim Siai berjumlah lebih besar dari lain partai. Jie Jie Peh, Tio Sia Peh, In Lyok Siok, ku minta kalian bertiga memimpin para Nghiong yang sudah melompati tembok. Kata Bukie. Kalian harus memancing musuh dengan berlagak seperti orang yang melarikan diri dari kuil ini. Apabila musuh berhasil dipancing dan mereka menguber kalian, maka hasil itu merupakan pahala nomor pertama. Sesudah kalian lari, sampai di belakang gunung kalian harus. Petunjuk selanjutnya diberikan dengan bisik-bisik saja dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Kuku. Kata Bukie selanjutnya. Kau bersama Yo Chosu, Hoan Yosu dan Wihok Ong, empat orang ku minta suka membantu aku. Kita mengambil kedudukan di tengah-tengah guna mengawasi jalan pertempuran dan memberi bantuan kepada pihak yang memerlukannya. Dengan ringkas dan tegas Bukie mengeluarkan berbagai perintah siapa yang harus bersembunyi untuk memotong jalan musuh, siapa yang harus melindungi bagian belakang pasukan sendiri, bagaimana harus menyerang dari depan, bagaimana harus menyerang dari samping dan sebagainya. Melihat kepandaian pemimpinnya, Yo Xiao takluk dan kagum. Ia tak tahu bahwa semua pengaturan itu berdasarkan siasat dalam Bu Bo Iesu. Akhirnya Bukie berkata. Kong Bun Hang Tio, Kong Chai Seng Cheng, aku minta kalian berdua memimpin para Nghiong dari God Wiyepei untuk menolong orang-orang yang terluka dan mengubur yang mengorbankan jiwa. Sebagaimana diketahui rombongan God Wiyepei tidak punya pemimpin sebab Chie Jack tidak berada di situ. Lantaran ada ganjalan, Bukie merasa tidak enak untuk memerintah mereka. Sebab itu ia meminta bantuan Kong Bun dan Kong Chai, dua orang tua yang mempunyai nama besar dan kedudukan tinggi. Ia merasa bahwa tindakannya itu akan tidak ditentang oleh murid-murid God Wiyepei, benar saja semua anggota God Wiyepei menerimanya tanpa mengeluarkan sepatah katapun juga. Diluar dugaan Kong Bun dan Kong Chai saling mengawasi dan kemudian saling mengangguk. Lo Cheng sangat takluk akan kepandayan Bengko, kata Kong Bun sambil membungku. Sebenarnya Lo Cheng tidak boleh mengeluarkan bantahan terhadap pengaturan Bengko. Tapi lantaran terpaksa kami berdua ingin memohon sesuatu. Hang Tio tak usah berlaku sungkan, kata Bukie. Katakanlah apa yang dipikirkan Hang Tio. Kami berdua hanya memohon supaya kami diperbolehkan untuk menjaga kuil ini, kata Kong Bun. Bukie mengerutkan alis. Sesudah memikir sejenak, ia dapat menangkap latar belakang permintaan itu. Tipu yang sedang dijalankan adalah tipu meninggalkan Siaw Lim Siyye, berlagak kabur ke belakang gunung untuk memancing musuh dan kemudian membas minyak. Tapi ini didasarkan siasat Gakhu waktu jeneral itu terkepung di Gutausan. Tapi keadaan Gutausan berbeda dengan Siaw Sitsan. Gutausan adalah sebuah gunung yang gundul, tidak ada sesuatu yang berharga. Di lain pihak, di atas Siaw Sitsan berdiri kuil Siaw Lim Siyye yang berusia ribuan tahun, sebuah pusat agama Buddha yang suci. Ada kemungkinan bahwa apabila kuil itu ditinggalkan tanpa terjaga, tentara musuh akan merusaknya bahkan mungkin juga akan membakarnya. Lantaran itulah Kong Bun dan Kong Tsai minta permisi untuk menjaganya. Mereka bertekad untuk mati hidup bersama-sama di kuil Siaw Lim Siyye. Baiklah, kata Bukie sambil mengangguk. Aku merasa sangat kagum akan tekad Jiewietaisu, kalian boleh menjaga kuil ini. Para Nghiong merasa heran. Semula mereka menduga bahwa Bukie akan menolak permintaan itu. Melihat pemimpin mereka diperbolehkan menjaga kuil, sejumlah murid Siaw Lim lantas saja ingin mengikuti jejak itu. Undang-undang ketentaraan keras dan harus dipatui. Teriak Kong Bun dengan suara keras. Murid partai kami yang berani membantah akan segera dicoret namanya sebagai murid Siaw Lim Pei. Hari ini dengan bersatu padu saudara-saudara wilayah Tionggoan melayani Tatko. Kata Bukie. Ku minta para suhu yang mengurus tambur dan lonceng yang membangunkan semangat menggetarkan seluruh kuil. Dengan darah bergolak para Nghiong mengusap-usap senjata mereka. Sebagai tindakan pertama, hampir berbareng dengan Komando H.E.M., para anggota Liatwee Kie mengeluarkan kayu bakar dan rumput yang lalu ditumpuk di samping kuil kemudian dibakar. Dalam sekejap api sudah berkobar-kobar. Mendengar suara tambur dan melihat berkobarnya api, tentara Goan yang berada di kaki gunung lantas saja menduga bahwa orang-orang di Siaw Lim Siai sudah membakar kuil dan akan segera kabur. Dengan sekali mengibaskan tangan Chie Lian Chiu memimpin 150 orang lebih yang berlari-lari ke bawah mencari sebelah kiri Siaw Sitsan sebelum mereka tiba di lereng, tentara musuh mulai menyerang ke atas sambil bersorak-sorai. Para orang gagah segera lari berpencaran supaya tentara Goan tidak dapat membasmi mereka dengan anak panah. Rombongan kedua yang dipimpin oleh Tio Siongki dan rombongan ketiga di bawah pimpinan Ing Li Heng, dengan beruntun muncul dan lari ke bawah, setiap orang menggendong sebuah bungkusan besar yang berisi papan atau seperai, selimut tebal. Di mana serdadu Goan mengira mereka adalah orang-orang yang kabur dengan penuh ketakutan, dengan membawa sedikit bekali yang masih keburu di bawah. Padahal bungkusan-bungkusan itu adalah tameng untuk melindungi diri dari anak panah Mongol yang sangat lihai. Sesudah mengawasi beberapa lama, pemimpin tentara Goan segera memerintahkan selaksa serdadu untuk mengejar dan selaksa lainnya tetap menjaga kedudukan mereka. Yol Chosu, pemimpin tentara Tatko seorang pandai. Kata Bukie. Dia tidak mengerahkan seluruh tentara. Benar. Jawab Yol Siaw. Kewaspadaan itu bisa membahayakan kita, tiba-tiba di kaki gunung terdengar suara terompet yang berulang-ulang dan dua ribu tentara berkuda Goan mulai menerjang ke atas dari kiri dan kanan. Dengan metu, tidak berkedip, Bukie mengawasi kemajuan musuh. Jalanan gunung penuh bahaya dan berliku-liku, tapi kuda-kuda Mongol yang terlatih bisa maju terus tanpa menemui banyak kesukaran. Begitu lekas rombongan musuh yang terdepan mendekati pendopo kuil. Bukie memberi isyarat dengan mengibaskan tangannya. Hampir berbareng pasukan lihat Wee Kie bergerak dan bersembunyi di rumput-rumput tinggi. Pada saat musuh berada dalam jarak kurang lebih seratus tombak, Hiye yang memberi komando. Minyak segera menyembur, anak panah api menyambar. Kuda-kuda berjingkrak keras, tentara Goan berteriak-teriak. Seluruh pasukan berubah kalut, banyak kuda dan manusia roboh tergelincir ke bawah gunung dengan badan berkobar-kobar. Tapi tentara Goan memang tentara jempolan. Pasukan depan terpukul, pasukan belakangnya tidak bergeming. Dengan rapih mereka turun dari tunggangan mereka dan menerjang ke atas dengan berjalan kaki. Lihat Wee Kie terus menyemprotkan minyak dan api. Beberapa ratus musuh binasa, tapi yang lainnya merangsek terus. Melihat begitu lain-lain bendera dari Bengkau segera membantu. Ang Sui Kiu menyemburkan air beracun dan Hong Tau Kie melepaskan pasir beracun. Tangannya kedua bendera menghancurkan pasukan Goan. Dengan dekat beberapa ratus orang menyerang terus tapi dengan tidak berapa sukar mereka dibasmi oleh pasukan SWE Kim Kie dan Kie Bok Kie. Sekonyong-konyong di kaki gunung terdengar suara tambur yang sangat hebat. Dalam saat 5.000 tentara musuh seperti kipas dengan membawa tameng-tameng besar. Dengan adanya tameng-tameng itu, air dan pasir beracun tidak bisa berbuat banyak. Kie Bok Kie turun tangan dengan melontarkan balok-balok besar. Tapi usaha itu pun hanya membuat beberapa lubang pada barisan musuh yang lekas dapat menutupnya kembali. Melihat keadaan itu, Kong Bun segera berkata, Tio Kau Chu, harap kau dan yang lain-lain lekas mundur untuk melindungi tenaga inti dari rimba persilatan kita. Biarpun hari ini kita menderita kekalahan, di kemudian hari kita akan bisa bergerak lagi. Bok Kie tidak menyaut. Dengan rasa khawatir ia mengawasi pasukan tengah dari pasukan musuh. Tiba-tiba ia lihat di bawah sehelai bendera terdapat seorang panglima yang menunggang seekor kudat tinggi besar dan mengenakan pakaian perang kuning berkilauan, seperti emas. Panglima ini kelihatannya sangat angker, tapi sebab teraling topi, mukanya tak kelihatan tegas. Bok Kie menengok kepada Gou Kinchou dan berkata, Gou Kinchou, kau serang panglima itu. Baik. Jawabnya sambil mengibaskan bendera putih dan menerjang ke bawah. Seratus batang tombak menyambar, seratus anggota Suye Kie mengikuti ke arah perwira dan dan serdadu yang berada di seputar jenderal itu. Wiyehok Ong. Kata pula Bok Kie. Mari kita bekuk panglima itu. Yue Chosu dan Huan Yosu, kalian berdua harus melindungi kami. Ketiga pemimpin Bengkau itu girang, mereka kagum akan tindakan Seng Kau Chou yang berani dan tepat itu. Buk Ya dan Wiyer Itsyawa adalah jago ilmu ringan tubuh yang sukar dicari tandingannya pada zaman itu. Dengan berbareng mereka dan bagaikan berkerecepnya dua sinar kilat, tahu-tahu mereka sudah berada di barisan Tameng. Dengan mudah ia memukul jatuh semua anak panah dan kemudian dengan sekali menotol Tameng musuh dengan ujung kaki mereka Tameng-Tameng yang mementang seolah-olah sebuah dinding besi. Tentara Goan kaget dan gusar. Sambil berteriak-teriak ia coba mengetung ketua penyerang itu. Tapi Buk Ya dan Wiyer Itsyawa bukan jago biasa. Dengan gerakan luar biasa dan ketabahan luar biasa pula, mereka melewati rimba golok dan tombak. Dalam sekejap mereka sudah menghampiri Panglima itu. Jenderal itu menikam dengan tombaknya. Buk Ya berkelit menangkap gagang tombak dan menarik sehingga Panglima perang itu terhuyung ke depan. Wiyer Itsyawa melompat dan mencengkeram batang leharnya. Panglima itu juga bukan sembelarang orang. Dengan tangan kiri ia menghunus pedang dan membabat. Buk Ya mengegus menangkap pergelangan tangan musuh yang memegang pedang dan kemudian menariknya dari atas kuda. Pasukan pengawal mengeluarkan teriakan tertahan dan mati-matian mereka coba menolong, tapi mereka ditahan oleh Yosiau dan Huan Yau. Berangkat! Kata Buk Ya dengan suara girang. Wiyer Itsyawa segera menotok jalan darah tawanannya, menggendongnya dan lalu kabur ke atas gunung, ke tempat yang sepi. Melihat jenderal mereka tertawan, sambil berteriak-teriak tentara Goan menguber. Tapi mereka tentu saja bukan tandingan Wiyahok Ong yang berlari-lari seperti kera di antara batu-batu cadas dan di tempat yang tak mungkin dilewati oleh manusia biasa. Melihat kawan itu sudah berhasil, Buk Ya segera mengajak Yosiau dan Huan Yau kembali ke atas gunung. Sesudah berada di tempat aman, Wiyer Itsyawa sengaja memperlihatkan kepandainya. Sayangnya, sambil lari ia melemparkan tubuh panglima itu, tentara Goan berteriak karena menduga pemimpin mereka bakal jatuh dengan tubuh hancur luluh. Tapi selagi tubuh itu melayang ke bawah, Wiyahok Ong sudah menyusul menyanggainya dengan kedua tangan. Setelah mengulangi permainan berbahaya itu beberapa kali, ia tiba di puncak. Yo Chosu! Teriaknya. Jual beli datang. Seriaya berteriak begitu, ia melontarkan tubuh si panglima ke arah Yosiau yang lalu menyambuti dalam satu gerakan yang sangat indah. Yosiau membuka topi tawanannya. Panglima yang berparas tampan mengawasi dengan mat mendelik dan alis berdiri. Mendadak Tio Beng berteriak. Koko. Ia menubruk dan memeluk jenderal itu yang ternyata bukan lain daripada Ong Popo, kakak si Nona. Itulah kejadian yang tidak disangka-sangka. Alis bukiai berkerut. Ia menghampiri dan ia mendukung Ong Popo yang berkata. Maaf. Sesudah itu lalu diserahkan kepada Kong Bun dan Kong Cai. Tai Su, dengan menggunakan dia sebagai tanggungan, siau lim siai bisa diselamatkan. Bisiknya. Tapi dia mempunyai hubungan dengan aku dan kuharap Jiyo Yatai Su jangan mencelakakannya. Kedua pendeta itu girang dan lalu mengambil dua batang golok yang kemudian ditandalkan di leherong Popo. Tentara Mongol, dengarlah. Teriak Yosiau. Siau Wong ya kamu sudah jatuh ke dalam tangan kami. Mundurlah, supaya kamu tidak mencelakai jiwanya. Ban Hon Tio yang memimpin selaksa tentara itu kaget bercampur bingung. Kalau Panglima itu benar-benar binasa, Jiyo Lemong akan marah besar dan mungkin sekali seluruh pasukan akan mendapat hukuman mati. Maka itu sesudah memikir beberapa saat, ia segera mengeluarkan titah untuk menarik pulang semua tentara. Selagi Parang Hiong bersorak-sorai dengan penuh kegirangan, di kaki gunung sekonyong-konyong terdengar suara tambur yang bergemuruh dan sejumlah anak panah api menyambar ke tengah udara. Hampir berbareng di empat penjuru terdengar teriakan-teriakan yang seolah-olah menggetarkan seluruh Siau Sitsan Kau Chu, bala bantuan datang. Kata Yosiau dengan girang. Bukie mengangguk. Bala bantuan datang. Teriaknya. Terjang musuh. Perintah itu disambut dengan tempik sorak. Para Eng Hiong, dengarlah. Teriak pula Bukie. Lebih dahulu binasakan perwira kemudian baru serdadu. Karena tahu datangnya bala bantuan Siau Lim Siyie, tentara Goan yang baru dapat perintah mundur, lantas saja merosot semangatnya. Maka itu begitu diterjang oleh para Eng Hiong, mereka lantas menjadi kalut dan lari ke bawah gunung dengan kalang kabut. Setibanya di lareng Bukie lihat bendera-bendera Bengkau. Di sebelah selatan terdapat sehelai bendera besar dengan huruf Chie. Sedang di sebelah utara lain bendera dengan huruf Siang. Ia tahu bahwa yang datang menolong adalah Chie Tat dan Siang Ye Chun. Kedua panglima itu yang semula berada di daerah Wai Ho secara kebetulan datang di Holam Selatan. Begitu mendapat tuarta dari potai Wai Ho, mereka segera menggerakkan seluruh tentara dan menyusul siang malam, sehingga dalam waktu dua hari saja mereka sudah tiba di Siau Sitsan. Pasukan Chie Tat dan Siang Ye Chun terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan gagah berani. Sebab jumlah mereka banyak lebih besar, maka sesudah bertempur beberapa gebrakan mereka berhasil memberi pukulan hebat kepada selaksa tentara Goan yang menjaga di kaki gunung dan lantas saja lari lintang pukang ke jurusan barat. Sebagaimana diketahui Bukie sendiri sudah menetapkan satu siasat. Dengan menggunakan orang-orang yang mahir dalam ilmu ringan tubuh, ia ingin memancing tentara musuh ke dalam selat gunung yang terletak di sebelah barat Siau Sitsan. Tiga penjuru selat itu tertutup pada lereng gunung yang seperti dinding terjal. Gia Lian Ko dan kawan-kawannya berhasil memancing musuh ke selat itu, Ban Ho Tio yang memimpin selaksa tentara itu juga tahu berbahayanya saat tersebut. Tapi sebab musuh berjumlah sangat kecil hanya beberapa ratus orang, maka menurut pendapatnya biarpun diserang pasukan yang sembunyi ia bisa melayani. Maka itu tanpa bersangsi ia segera memerintahkan tentaranya mengejar terus. Setibanya di lereng, Gia Lian Ko dan kawan-kawannya segera memanjat ke atas dengan menggunakan tambang-tambang yang sudah disediakan dan tergantung di lereng itu. Tapi mereka adalah ahli-ahli selat jempolan, sehingga tanpa menemui banyak kesukaran mereka bisa merayap terus ke atas. Dalam pihak tentara Goan yang mengenakan pakaian perang yang sangat berat tentu saja tidak bisa berbuat begitu. Begitu masuk di selat dan lihat gerakan musuh, Ban Ho Tio dan tentara Goan lantas insyaf bahwa ia sudah terjebak. Cepat-cepat ia memerintahkan tentaranya supaya mundur. Tapi sudah kasep. Api, pasir beracun dan anak panah lantas saja menyambar-nyambar. Hampir berbareng pasukan Kiai Bokie melontarkan balok-balok besar ke mulut selat yang lantas saja tertutup rapat. Tak lama kemudian barisan Goan kedua yang juga terdiri dari selaksa orang dan dikejar oleh pasukan Cietat serta Siang Giacun tiba di situ. Sebab mulut selat sudah tertutup mereka kabur keempat penjuru. Sungguh sayang. Kata Bokie kepada Cietat. Kalau sudah diatur terlebih dahulu barisan Goan yang kedua itu tentu bisa dipancing masuk ke dalam selat dan seantara barisan yang terdiri dari dua laksa jiwa akan dapat dimusnahkan sekaligus. Tapi Bokie sudah boleh merasa puas dengan hasil yang diperoleh. Ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa bala bantuan bisa datang begitu cepat. Waktu mengatur siasat tujuannya hanyalah menyelamatkan kuil Siau Lim Sie. Sementara itu Cietat segera memerintahkan tentara memperkuat tutupan selat dengan batu dua besar dan menitahkan sepasukan anak panah memanjat ke atas lereng untuk memanah musuh dari atas ke bawah. Tentara Goan yang sudah tak bisa membelah diri lagi jadi makin kalang kabut. Sambil sesambat dan berteriak-teriak, mereka lari seperti gila, mencari-cari perlindungan di antara batu-batu dan pohon-pohon. Tak lama kemudian siang Gie Chen dan tentaranya tiba. Pertemuannya dengan Bokie menimbulkan kegirangan besar. Ia seorang yang beradat berangasan. Begitu tahu musuh terkepung di dalam selat ia berteriak. Singkirkan semua balok dan batu. Biar ku hajar semua tatku. Perlu apa kau menggunakan tenaga? Kata Cietat sambil tertawa. Di dalam selat tiada air dan tiada makanan. Dalam tiga-empat hari mereka akan mati sendiri. Siang Gie Chen tersenyum dan tak berkata apa-apa lagi. Apa yang dapat dilakukan Cietat dan Siang Gie Chen ialah memerintahkan tentaranya membasmi bagian musuh yang kedua, yang lari berpencaran ke bawah gunung. Sesudah musuh kabur semua, atas permintaan Tio Beng, Bokie melepaskan Ong Popo dan memerintahkan Gou Mukinco serta sejumlah anggota Suyai Kim Kie mengantarnya sampai 50 li. Sesudah 50 li, Tio Beng sendiri mengantar lagi 10 li dan berulang-ulang mohon maaf. Tapi Ong Popo tak meladeni adiknya itu, sehingga Sinona kembali ke Siaw Sitsan dengan rada berduka dan masgul. Malam itu di kaki Siaw Sitsan diadakan pesta besar sebagai tanda girang berhubung dengan kemenangan besar. Para Nghiong yang sudah berhari-hari hanya makan makanan Cia Chai malam itu makan minum sepuas hati. Selagi bersantap Cietat menuang secawan arak dan mempersembahkannya kepada Bokie. Kau cu, aku memberi selamat dengan secawan arak ini. Katanya. Bokie menyambuti dan menceguk isinya. Kau cu, semula aku hanya merasa takluk akan peribudi dan ilmu silatmu yang sangat tinggi. Kata pula Cietat. Di luar dugaan, kau cu pun mahir dalam ilmu perang dan dapat menggunakan siasat perang seperti malaikat. Inilah rejeki agama kita dan keberuntungan untuk segenap rakyat. Bokie tertawa terbahak-bahak. Cieto aku. Katanya. Jangan kau memuji aku. Kemenangan hari ini didapat berkat kedatangan Ciewieto aku yang sangat cepat dan juga peninggalan Gak Bubok. Dalam peperangan ini, Xiao Tei tak punya pahala suatu apa. Peninggalan Gak Bubok? Menegas Cietat. Bolehkah kau cu memberi penjelasan Bokie merogoh saku dan mengeluarkan Bubok Iesu. Ia membalik lembarannya sampai pada bagian terkepung di Gutausan, dan lalu menyerahkannya kepada Cietat. Sesudah membaca, Cietat kaget tercampur girang. Ia menghela nafas dan berkata, perhitungan Bubok takkan dapat ditandingi oleh manusia manapun juga di jaman ini. Apabila sekarang Gak Bubok masih hidup dan memimpin kita, Tatko pasti akan bisa diusir balik ke padang pasir. Sehabis berkata begitu, dengan sikap hormat ia mengembalikan kitab itu kepada Seng Kau Chu. Tapi Bokie tidak menyambuti. Hari ini baru aku tahu apa artinya Bolim Chie Chun, Potuliong, Hauling Tianhe, Bukam Poichiong. Katanya. Apa yang dikatakan Bolim Chie Chun, yang termulia dalam rimba persilatan, bukan Tuliong Tu. Yang termulia dalam rimba persilatan adalah kitab Ranggak Bubok yang disembunyikan dalam golok itu. Dengan kitab itu seseorang yang bisa mengalahkan musuh, sehingga akhirnya ia bisa hauling Tianhe, Bukam Poichiong. Chie Toako, aku telah mengambil keputusan untuk menghadiahkan kitab ini kepadamu dengan pengharapan supaya kau bisa mewujudkan cita-cita Hoanggou Hosan dari Gak Bubok. Hoanggou Hosan adalah cita-cita yang termasyur dari Gak Hui. Hoanggou Hosan berarti kembalikan sungai dan gunungku. Chie Tat terkejut. Orang sebawahanmu sama sekali tak punya kebajikan dan kepandayan, sehingga mana berani menerima hadiah kau cuo yang begitu besar? Katanya sambil membungku. Chie Toako jangan menolak. Demi kepentingan umat manusia di kolong langit, aku menyerahkan kitab ini kepadamu. Chie Tat tak bisa mengucapkan sepatah kata. Kedua tangannya yang memegang Bubok ISU kelihatan gemetar. Dalam kata-kata yang terkenal itu masih terdapat dua baris terakhir yang berbunyi, Ie Tian Poe Chut, Sui E Ie Cheng Hyong. Kata pula Bu Kie. Sekarang Ie Tian Kiam patah dua, tapi ku percaya di kemudian hari pedang itu akan tersambung pula. Di dalam pedang tersebut disembunyikan se-jilid kitab ilmu silat yang sangat lihai. Aku mengerti maksudnya. Kitab Ranggak Bubok adalah untuk mengusir Tatko dari negara kita. Sesudah Tatko diusir pergi, seorang lain akan berkuasa di negara kita. Apabila Kaisar itu ternyata seorang penjahat yang sewenang-wenang sehingga rakyat menderita, maka seorang Eng Hyong akan tampil ke muka dan membinasakan Kaisar Durjana itu dengan Ie Tian Poe Kiam. Biarpun dia berkuasa, belum tentu dia bisa menangkis tekanan Ie Tian Kiam. Chie To'ako, ku harap kau ingat perkataanku ini. Bulu Roma Chie To'ako bangun semua dan keringat membasai pakaiannya. Ia tidak berani menolak lagi dan berkata sambil menjura. Orang sebawahanmu tidak bisa berbuat lain daripada menerima perintah kau cu. Ia menaruh kitab itu di meja, berlutut empat kali dan kemudian berlutut di hadapan Bu Kiyai sebagai pernyataan terima kasih. Mulai waktu itu, Bubok Iesu menjadi milik Chie To'ako. Di kemudian hari benar saja dialah yang bisa mengalahkan tentara Goan dan mengusirnya sampai di daerah Tiongkok, sehingga nama besarnya menggetarkan di seluruh wilayah di sebelah utara Padang Pasir. Semenjak Perang Siaw Sitsan, segenap orang gagah di daerah Tionggoan mempersatukan diri dengan Bengkau. Setiap perintah Bu Kiyai ditaati oleh semua orang. Selama ratusan tahun, Bengkau dianggap sebagai agama iblis. Di luar dugaan sekarang Bengkau menjadi pemimpin dari para orang gagah di seluruh Tiongkok dalam usaha merebut pulang negara dari tangan bangsa lain. Di belakang hari Ko Goan Chiang bercabang hatinya dan dengan tipu muslihat ia naik ke atas tahta Kaisar. Tapi adalah sebuah kenyataan, bahwa yang membantu dia merebut Tiongkok adalah orang-orang Bengkau dan mungkin itulah sebabnya mengapa ia menggunakan perkataan dan Bengk, terang, untuk nama kerajaannya. 270 tahun kerajaan Bengk berkuasa di Tiongkok dan asal mula berdirinya dari kerajaan tersebut adalah usaha Bengkau. Malam itu semua orang makan minum sepuas hati. Pada keesokan harinya, mereka meminta diri dari Kongbun dan Kongcai. Melihat keadaan Godwiye Pei yang rusak dan tak punya pemimpin dan mengingat pula keadaan Song Cheng Su yang terus di dalam tandu, Bukye tak sampai hati. Ia menghampiri rombongan partai dan berkata kepada Cheng Hu. Bolahkah aku menengok keadaan Song To'ako? Kau tak usah berlagak baik hati. Jawabnya dengan ketus. Si Semibrono Ciu Tiong naik darahnya. Kurang ajar. Cacinya. Dengan mengingat kecintaan di luka wucu kami sudah mengobati lukanya. Sebenarnya manusia yang menghianati orang tua yang gagah itu boleh dibinasakan oleh siapapun juga. Cheng Hu menjebikan bibir. Ia ingin balas mencaci, tapi sebab khawatir dihajar, sebisa-bisa ia menahan nafsu amarahnya. Semenjak dulu Chiang Bun Jin Godwiye Pei adalah gadis yang putih bersih seperti es dan batu giyok, katanya dengan suara dingin. Kalau Ciu Chiang Bun bukan seorang gadis, kira bagaimana ia rasa menjadi pemimpin partai kami? HMM, beradanya manusia seperti Song Cheng Su dan partai kami benar-benar sudah menodai nama baiknya Ciu Chiang Bun. Li Sutit, Liong Sutit, pulangkan saja manusia itu kepada Bu Tong Pei. Dua pemikul tandu lantas saja mengiakan, memikul tandu yang berisi Song Cheng Su, menaruhnya di hadapan Jiee Lian Chiu dan lalu menyingkir. Semua orang kaget. Apa? Tanya Jiee Jiee Hiap. Bukankah ia suami Chiang Bun Jin Mu? Hai! Bentak Cheng Huwi dengan nada mendengkol. Manusia semacam dia mana dipandang mati oleh pemimpin kami. Sebab perbuatan si bocah Tio Bukie, barulah Ciu Chiang Bun memancing bocah si Song itu yang rela menyamar sebagai suami. Siapa duga-siapa duga huu-hau? Kalau tahu bakal terjadi kejadian ini, perlu apa Ciu Chiang Bun menodai namanya sendiri? Bukie tak bisa bersabar lagi. Kalau begitu dia bukan Song Hu Jin. Tanyanya. Cheng Huwi menengok dan membentak. Aku tidak bicara denganmu. Sesaat itu Song Cheng Su yang rebah ditandu bergerak dan berkata dengan suara ditenggorokan. Apa Tio Bukie sudah dibunuh? Jangan mimpi. Ejek Cheng Huwi. Maut sudah berada di atas kepalamu dan kau masih membayang-bayangkan paras cantik. Melihat Cheng Huwi sukar diajak bicara, In Li Heng segera menanya seorang murid God B.Y.P. lain. Li Sumo Ai, bagaimanakah kejadian yang sebenarnya yang ditanya seorang setengah tua, Li Beng Hei namanya, sahabat mendiang Q.Siao. Mendengar pertanyaan itu, ia lalu berkata. Cheng Huwi Siu Chie, In Li Heng bukan orang luar, bolehkah Xiao Mo Ai menceritakan apa yang terjadi? Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang luar atau bukan orang luar dan lebih-lebih harus menjelaskannya kepada orang luar. Ciu Chiang Bun wanita suci, putih bersih yang tak punya hubungan apapun juga dengan pengkhianat Shisong itu. Bukankah dengan metu sendiri kita semua sudah lihat Siu Kiyong Si Yee di lengan Ciu Chiang Bun? Kenyataan ini harus diumumkan kepada kawan-kawan rimba persilatan demi nama baik Ciu Chiang Bun, demi God B.Y.P. Mendengar perkataan Cheng Huwi yang bicara tanpa juntrungan itu, In Li Heng segera berkata kepada Li Beng Hei. Li Sumo Ai, kalau begitu ku harapka suka lantas bicara bagaimana Song Sutit masuk ke dalam partai kalian dan hubungan apa terdapat antara dia dan Ciu Chiang Bun? Hal ini aku akan melaporkan kepada guruku. Hal ini ku anggap penting untuk kedua partai kita. Kita harus menjaga dan memelihara keakuran antara God B.Y.E. dan Bu Tong Pei. Li Beng Hei E. menghela nafas. Orang seperti Song Siao Hiap memang sukar dicari. Katanya dengan suara perlahan. Hanya sayang karena gara-gara mabuk cinta, dia terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Mungkin sekali Ciu Chiang Bun telah menjanjikan bahwa sesudah Tio Bukia dibunuh mati, yaitu sesudah membalas dendam sebab si bocah si Tio kabur dalam upacara pernikahan, ia akan suka menikah dengan Song Siao Hiap. Itulah sebabnya mengapa Song Siao Hiap telah masuk ke dalam partai kami dan meminta ilmu silat istimewa dari pemimpin kami. Dalam Nghyong Tai Wee tiba-tiba Ciu Chiang Bun mengakui dirinya sebagai Song Hu Jin, sebagai istri Song Siao Hiap. Ketika itu semua murid Godie kaget dan heran. Sebagai mana kalian tahu, hari itu Ciu Chiang Bun berhasil merobohkan semua orang gagah. Jangan sembarangan. Menggerutu Ciu Tian. Dia menang sebab Tio Kau Chu mengalah. Li Beng Hee tidak meladani dan bicara terus. Kemenangan itu menggirangkan sangat kami semua, tapi di dalam hati kami merasa kurang puas, sebab perkataan Song Hu Jin. Itu. Malamnya kami menanyakan Ciu Chiang Bun maksud dari sikapnya. Ciu Chiang Bun menggulung lengan baju kirinya dan memperlihatkan lengannya. Semua kemari. Katanya dengan suara menyeramkan. Kami semua menghampiri dan dengan mati sendiri kami lihat sebutir Siu Kiusi pada lengannya masih tetap merah seperti sedia kala. Itulah bukti, bahwa ia masih seorang gadis suci dan bersih. Aku mengakui diri sebagai Song Hu Jin untuk menjalankan tipuku. Katanya. Aku ingin membangkitkan kedongkolhan si bocah si Tio, supaya dia tidak bisa memusatkan seantero semangatnya dan aku bisa menjatuhkan dia dalam piyabu. Bocah itu kepandainya tinggi dan aku sebenarnya tak akan bisa menang. Demi kepentingan partai kita, namaku tidak ada artinya. Itulah perkataan yang diucapkan oleh Ciu Chiang Bun. Dalam memberi penjelasan Li Beng Hei bicara keras-keras supaya bisa didengar oleh banyak orang. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula. Murid-murid partai kami, baik wanita maupun pria kecuali yang menjadi pendeta sebenarnya tidak dilarang untuk menikah, untuk berumah tangga. Tapi semenjak zaman Kwe E Chow, ilmu silat yang tertinggi hanya diturunkan kepada seorang gadis yang masih suci. Pada waktu mengangkat guru, lengan murid wanita dimasukkan Siu Kiong Si oleh mendiang suhu periksa lengan semua murid wanita yang dimasukkan Siu Kiong Si. Tahun itu, lengan Kye Su Chie juga diperiksa. Ia tidak bisa meneruskan perkataannya dan mukanya bersemu dadu. Ia berusia lanjut, tapi ia masih merasa jengah untuk menyebutkan perhubungan antara Yosiau dan Kye Hu mengakibatkan terhapusnya Siu Kiong Si. Sebagaimana diketahui, In Li Heng sudah menikah dengan Yopo E Thuie, putri Yosiau dan Kye Siau Hu, dan pernikahan itu sangat beruntung. Tapi mendengar penuturan Li Beng He, In Liok Hiap lantas saja ingat nasib mendiang tunangannya itu dan tanpa merasa, dengan air metu berlinang-linang ia menengok ke arah Yosiau. Begitu menengok, begitu ia melegos, sebab ia lihat air metu yang turun dengan perlahan di kedua pipi mertua itu. Siu Kiong Si, semacam papir yang dimasukkan ke lengan seorang gadis merupakan tanda dari kesucian gadis itu. Begitu menikah, titik Siu Kiong yang berwarna merah terang lantas silang. In Liok Hiap, Li Beng He berkata lagi. Demikianlah, sebab Chiang Bun Jin kami ingin membangkitkan kedongkolan Tio Kau Ju dan Siong Siu Hiap mabuk cinta, maka terjadilah peristiwa yang kita sangat inginkan. Aku hanya mengharap agar Siong Siu Hiap bisa semibuh kembali. Ku mohon In Liok Hiap suka bicara baik dihadapannya Tio Chin Jin dan Siong Tai Hiap agar kerukunan antara kita tidak dirugikan. Aku memang harus berbuat begitu. Kata In Li Heng. Tapi sutipku itu seorang berdosa yang pantas dihukum mati. Perbuatannya memalukan partai kami. Aku harap dia mati sendiri terlebih cepat. Pada hakikatnya In Li Heng seorang mulia yang berhati lemas. Tapi mengingat perbuatan Song Cheng Su di dalam mencelakakan boh sengkuk darahnya mewap. Selagi beromong-omong di sebelah kejauhan mendadak teriakan ketakutan yang nyaring dan tajam. Itulah teriakan Chie Jiak. Bahaya apa yang ditemuinya, teriakannya itu sangat menyeramkan dan membangunkan bulu Roma. Semua orang terkesiap hampir berbareng mereka berpaling ke arah teriakan itu. Bukie, Cheng Hu, Li Beng He'e dan sejumlah orang lantas saja berlari-lari ke jurusan teriakan itu. Sebab khuatir Chie Jiak bertemu musuh tangguh atau binatang buas, Bukie mengempos semangatnya dan dalam sekejap ia sudah melewati hutan. Satu bayangan hijau mendatangi dan bayangan itu adalah Chie Jiak. Bukie menyambuti dan bertanya. Chie Jiak, ada apa? Setan-setan uber aku. Jawabnya sambil menubruk dan memeluk Bukie. Ia menggigil dan gigilnya berbicara. Sebab kasihan, Bukie membiarkan dirinya dipeluk. Ia menepuk-nekpuk pundak Chie Jiak dan menenteramkannya. Jangan takut, mana ada setan. Apa yang dilihat Allahmu? Muka dan kedua lengan Chie Jiak belepotan darah sebab tergores duri, sedang pakaiannya robek di sana-sini. Separuh tangan kirinya terobek putus sehingga lengannya yang putih terbukan dan pada lengan itu terlihat satu titik merah yang terang bagaikan giyok. Itulah titik Siu Kiong Chie, tanda dari seorang gadis yang masih suci. Bukie sekarang mendapat kepastian apa yang dikatakan Li Beng Hei adalah sebuah kebenaran. Sesaat itu dalam otaknya berkelebat macam-macam pikiran. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa waktu dipenjara oleh Kaipang kesuciannya telah dinodai oleh Song Cheng Su dan dia sudah hamil, pikirnya. Waktu aku periksa nadinya, aku tak dapat tanda-tanda kehamilannya. Ketika itu aku sanksikan ketepatan pemeriksaanku, ternyata ia menipu aku. Semua pengakuannya dusa belaka. Dilain saat ia berkata pada dirinya sendiri. Tio Bukie oh Tio Bukie. Chiu Kau Ngimau adalah musuh yang sudah membinasakan Piao Moaimu. Dia masih gadis atau sudah menikah, ada hubungannya dengan dirimu. Ia menggigip bibir dan mengeraskan hati. Tapi sebab si Nona menggigil, ia tak tega untuk menolaknya. Sementara itu sesudah bersandar di rada Bukie beberapa lama, Chie Jack jadi lebih tenang. Bukie Koko, apa benar kau? Tanyanya dengan suara parau. Benar aku, apa yang dilihat Allahmu? Mengapa kau begitu ketakutan? Mendengar pertanyaan Bukie, Nona Chiu bergemetaran lagi dan uaha. Ia menangis keras. Beberapa saat kemudian Yu Xiao, Wia It Xiao, Cheng Hui, In Li Heng dan yang lain-lain tiba di situ. Melihat Chie Jack sedang menangis dan memeluk Bukie, mereka saling memberi isyarat lalu menyingkir. Orang-orang Bengkau, Butong dan Godbi Ye Pei sangat mengharap Chie Jack dan Bukie bisa akur kembali dan terangkap menjadi suami istri. Mereka mengharap begitu sebab Tio Beng pernah menyakiti hati mereka dan juga sebab Nona itu adalah putri seorang Mongol. Mereka khawatir pernikahan antara Bukie dan Tio Beng akan merugikan usaha besar. Sesudah menangis beberapa lama, Chie Jack bertanya. Bukie Koko, apa ada yang mengubar? Tak ada. Siapa yang mengejar kau? Hian Beng Jialo Okah bukan-bukan lihatlah yang terang. Apa benar tak ada manusia? Bukan-bukan manusia apa tak ada sesuatu yang mengudak kemari. Bukie tertawa. Di siang hari bolong kalau ada yang mengubar masakan tak kulihat? Katanya dengan suara lemah lembut. Chie Jack, selama beberapa hari kau terlalu letih. Mungkin sekali matamu kabur dan kau salah lihat. Tak mungkin, tiga kali kulihat dia. Jawabnya. Apa yang kau lihat sampai tiga kali? Tanya Bukie. Sambil memegang kedua lengan Bukie rat-rat dan sesudah mengumpulkan seantara keberaniannya, Chie Jack menengok ke belakang akan kemudian baru-baru memutar kepalanya lagi ke arah Bukie. Melihat muka pemuda itu yang penuh kekhawatiran, tiba-tiba rasa terharu yang tiada taranya bergelombang dalam hati si nona. Penaganya habis dan ia roboh ke tanah. Bukie koko. Katanya dengan ada sesambat yang diliputi penyesalan hebat. Aku-aku telah menipu kau habis-habisan. Akulah yang curi Ia Tian Kiam dan Tu Leong Tu. In In Kou Nyo dibunuh olehku. Jalan darahnya Chia Tai Hiap ditotok olehku. Aku tak pernah menikah dengan Song Cheng Su. Dalam hatiku hanya-hanya terdapat kau seorang. Aku sudah tahu itu semua. Tapi mengapa kau berbuat begitu? Kau tidak tahu apa yang dikatakan oleh mendiang guruku di atas menara di Ban Ho Atsie. Ia memberitahukan rahasia Ia Tian Kiam dan Tu Leong Tu kepada aku. Ia paksa aku bersumpah bahwa sesudah berhasil mencuri pedang dan golok mustika itu, aku harus angkat derajat Godbiye Pei. Ia paksa aku bersumpah bahwa aku akan berlagak baik terhadapmu, tapi tidak boleh mencintai kau dengan sesungguhnya dengan rasa kasihan Bukie mengusap-usap tangan si nona. Di depan matanya lantas saja terbayang kera bagaimana Bia Chutsu Tai membinasakan Kiai Xiaohu dengan tangannya sendiri. Kera bagaimana di padang pasir Niekau tua itu bersumpah untuk memusnahkan Bengkau, kera bagaimana dia membunuh anggota-anggota Suyai Kiam Kie dengan Ia Tian Kiam dan kera bagaimana di Bin Ho Atsie, Nenek itu lebih suka Binasa daripada menerima pertolongannya. Peristiwa-peristiwa itu membuktikan bahwa kebencian Bia Chutsu Tai terhadap Bengkau adalah kebencian yang sangat mendalam. Ciu Chie Jack adalah ahli waris si nenek dan telah menerima pesan terakhir. Maka itu Ia percaya bahwa perbuatan Ciu Chie Jack yang berdosa telah dilakukan atas anjuran Biat Kout. Bukie adalah seorang yang mudah memaafkan dan tidak bisa menaruh dendam. Ia ingat pula bahwa dalam pertempuran di Kong Bengkeng melawan suami istri Hota Ichiong dan dua tetua Hwa Asan Pei kalau tidak dapat pertolongan si nona, mungkin sekali ia sudah binasa. Sebagai seorang yang berhati mulia, pertolongan itu menonjol ke depan dan segala kedosaan nona Ciu jadi terlebih kecil. Rasa kasih hanya lantas saja bertambah besar. Chie Jack, katanya dengan suara halus. Bilanglah apa yang dilihat Allahmu. Mengapa kau begitu ketakutan? Tiba-tiba si nona melompat bangun. Tidak, aku tak akan beritahukan kepadamu. Katanya dengan nafas memburu. Aku dikejar setan penasaran aku berdosa dan pantas mendapat pembalasan. Hari ini aku sudah mengakui semua dihadapanmu. Aku-aku tak akan bisa hidup lama di dalam dunia. Sehabis berkata begitu, ia lari ke bawah gunung. Bukie mengawasi dengan mulut ternganga. Setan penasaran. Tanyanya di dalam hati. Apa perbuatan orang kepang yang coba membalas sakit hati dengan menyamar sebagai setan? Nona Chiu lari ke rombongan Godbye Pei. Li Beng Hei buru-buru mengambil baju dan menyerahkannya kepada seng pemimpin. Sesudah memakai baju itu di luar baju yang rombeng, Chie Jack segera bicara kepada murid Godbye dengan suara perlahan dan mereka menjawab dengan manggut-manggutkan kepala. Kita berangkat sekarang. Kata Bukie. Mendadak ia lihat Chie Jack menghampiri Kongbun dan bicara bisik-bisik. Paras muka pendeta itu tiba-tiba berubah. Ia kelihatannya kaget dan menggeleng-gelengkan kepala seperti orang tidak percaya akan sesuatu. Sesudah bicara lagi beberapa patah, sekonyong dua Nona Chiu berlutut dan merangkap kedua tangannya, sedang bibirnya bergerak-gerak seperti orang berdosa atau meminta sesuatu. Di lain pihak dengan paras muka angker Kongbun pun mengucap sesuatu. Heran. Kata Chiu Tian. Kau cu kau harus mencegah. Mencegah apa? Tanya Bukie. Chiu Kau Nio kelihatannya mau jadi hwes hiyo. Jawabnya. Kalau kau masuk di pintu kosong runyamlah untuk kau cu, masuk di pintu kosong berarti pendeta. Yosiau tertawa geli. Andai kata benar Chiu Kau Nio, jadi Niyakou. Katanya mana bisa ia mengangkat hwes hiyo siaulim sebagai guru, hwes hiyo pendeta lelaki. Niyakou pendeta perempuan. Si Semigrono menabok mulutnya sendiri. Benar. Kau benar. Aku yang tolol. Katanya. Tapi apa yang diminta Chiu Kau Nio dari Kongbun? Yang satu Chiambun siaulim pei, yang lain Chiambun godbie yee pei. Mereka sederajat dan setingkat, Chiu Kau Nio tak perlu berlutut. Dilain saat Chiu Yee Jack sudah bangun berdiri. Paras mukanya kelihatan tenang seperti orang yang baru dihibur hatinya. Sudahlah. Kata Bukie. Jangan urus-urusan orang lain. Ia menengok ke belakang dan berkata pula. Beng Moai, mari kita berangkat. Tiba-tiba saja ia terkejut sebab Tio Beng tak berada di sampingnya, sedang biasanya nona Tio tak pernah berada jauh dari dirinya. Mana Tio Kau Nio? Tanyanya. Mendadak keringat dingin keluar dari dahinya. Celaka. Ia mengeluh. Mungkin Beng Moai kabur sebab lihat Chie Yee Jack memeluk aku. Tergesa-gesa ia memerintahkan sejumlah orang pergi mencari Tio Beng. Selagi orang repot, He-e-am, Chang Kia suliat He-e-kie datang dan berkata. Melaporkan kepada Kau Chu, aku lihat Tio Kau Nio turun gunung. Bukie sangat berduka. Tanpa memperdulikan segala apa Beng Moai telah mengikuti aku. Katanya. Dalam mengikuti aku ia telah merasakan banyak penderitaan. Mana bisa aku menyanyiakan dia? Ia berpaling pada Yosyao dan berkata pula. Yo Heng segala urusan aku serahkan kepadamu. Aku mau meninggalkan kalian untuk sementara waktu. Sesudah meminta diri dari Kong Bun dan lain-lain ia berkata kepada Chie Yee Jack. Chie Yee Jack, baik-baik menjaga diri. Di hari kemudian kita akan bertemu pula. Sin On Ata menjawab. Ia menunduk dan manggut-manggutkan kepalanya, sedang air matanya jatuh menetes di tanah. Dengan ilmu mengentengkan tubuh Bukie turun gunung, di sepanjang jalan ia melewati para Nghyong yang mau pulang. Di antara mereka tak terdapat Tio Beng. Sesudah mengejar 30 li lebih, Xiang mulai berganti malam dan jalan mulai sepi. Tiba-tiba ia berkata pada dirinya sendiri. Beng muai seorang cerdik. Tak mungkin ia mengambil jalan besar. Apabila ia menggunakan jalanan ini, aku tentu sudah menyandak. Apa dia masih bersembunyi di gunung? Memikir begitu ia segera kembali ke atas dan lari berputar-putar, dengan kadang-kadang naik ke pohon tinggi. Tapi yang terlihat hanyalah gunung, lorong dan kawanan gagak yang pulang ke sarang. Ia pergi ke belakang gunung, tapi yang dicari tetap tak kelihatan bayangannya. Beng muai. Katanya di dalam hati. Biarpun aku harus mengitari bumi dan menjelajai samudera, aku akan mencari kau. Sesudah mengambil keputusan begitu, hatinya jadi lebih tenang. Ia memanjat pohon dan merebahkan diri di salah satu cabang yang melintang. Sesudah bercapai lelah sehari suntuk, tak lama kemudian ia terhidur. Kira-kira tengah malam kupingnya yang tajam tiba-tiba menangkap suara tindakan yang sangat enteng. Ia lantas saja tersadar dan membuka matanya. Bulan sisir sudah menyondong ke barat dan memancarkan sinarnya yang remang-remang. Ia lihat seorang yang sedang berjalan ditanjakan ke jurusan selatan. Dilihat pakaiannya, dia seorang wanita yang bertubuh kurus kecil dan langsing. Bukiai girang, hampir-hampir ia berteriak. Beng Moai. Tapi belum memanggil ia sudah lihat perbedaan antara wanita itu dan Tio Beng. Dia bertubuh lebih jangkung dari nona Tio dan ilmu pengenteng badannya juga berbeda. Bukiai heran dan menanya diri sendiri. Siapa dia? Perlu apa ia malam-malam jalan sendirian? Sebenarnya ia tak ingin mencampuri urusan orang lain. Tapi di lain saat ia ingat bahwa mungkin sekali dari wanita itu ia bisa mencari keterangan mengenai nona Tio. Apabila ia ternyata tidak mempunyai sangkut praut dengan Beng Moai, aku pun bisa menyingkir tanpa diketahui. Pikirnya. Memikir begitu ia segera turun dari pohon. Dengan hati-hati ia menguntik dari jauh. Memang kurang pantas menguntik wanita yang tidak dikenal di tengah malam buta. Ia menjaga jangan sampai diketahui. Wanita itu yang mengenakan baju hitam ternyata menuju ke arah Siaulim Sye. Apa maunya dia? Tanya bu kia di dalam hati. Aku telah diangkat sebagai bulim bengcu. Kalau ia mau gandung maksud kurang baik terhadap Siaulim, aku tak bisa tidak mencampuri. Ia berhenti sejenak dan memasang kuping. Keadaan di seputarnya sunyi-senyap. Wanita itu tak punya kawan dan ia merasa lega. Selama kurang lebih satu jam, si baju hitam tak pernah menengok ke belakang. Dengan melihat punggungnya dan gerak-geriknya, bu kia merasa bahwa ia pernah bertemu dengan wanita itu. Apa bu bengengku wanyu? Apa teng bin kun? Ia menduga-duga. Tak lama kemudian kuil Siaulim Sye sudah berada di depan mata. Sesudah mendaki kuil dengan tindakan lebih perlahan. Ia berlaku sangat hati-hati. Sekonyong-konyong dari dalam terdengar suara yang bergemuruh yang keluar dari tenggorokan ratusan manusia. Eh! Kata bu kia di dalam hati. Mengapa di tengah malam buta begitu banyak pendeta membaca kitab suci? Ada apa? Mendengar suara berdoa itu, wanita tersebut berjalan makin perlahan. Sesudah maju beberapa tombak lagi, ia tiba di samping Taihiong Po Tian. Mendadak terdengar suara tindakan yang sangat tenteng dan ia mendekam di antara rumput-rumput tinggi. Beberapa saat kemudian empat pendeta bersenjata golok dan siantung keluar meronda. Siaulim Sye ternyata tetap waspada. Sesudah keempat pendeta itu lewat, wanita itu melompat keluar dari tempat sembunyinya dan menghampiri jendela, lompatan dan gerakannya mengunjuk bahwa dia memiliki ilmu ringan badan kelas 1. Ia tidak membekal senjata, mungkin ia tidak mengandung maksud jelek. Pikir bu kia. Sebab ingin melihat muka wanita itu, kalau-kalau benar ia mengenalinya, bu kia lalu mengambil jalan memutar dan kemudian menempatkan diri di sudut barat laut Taihiong Po Tian. Ia mengerti bahwa kedudukannya sangat tak enak. Kalau hanya diketahui oleh pendeta Siaulim ia akan hilang muka sebab seorang yang berkedudukan tinggi seperti dirinya memang tak pantas mengintip-ngintip di tengah malam buta. Maka itulah ia bergerak dengan sangat hati-hati. Dari sela jendela ia mengawasi ke dalam. Di ruangan itu terdapat ratusan pendeta yang sebaris demi sebaris bersila di atas tikar. Di antara mereka ada yang memegang alat sembahyang, ada pula yang berdoa sambil merangkap kedua tangan. Mereka rupa-rupanya sedang mengadakan sembahyang untuk roh dari orang dua yang baru meninggal dunia. Benar, kata bu kia di dalam hati. Dalam Menghiong Taihwe banyak orang binasa, sedang dalam peperangan melawan tentara Goan juga banyak yang mengorbankan jiwa. Berdasarkan welas asih mereka mengadakan sembahyang besar untuk menuntun roh-roh ke sorga. Sembahyang itu dipimpin oleh Kongbun Taihsu sendiri, di samping Kongbun terdapat seorang wanita muda. Begitu melihat wajahnya, bu kia terkejut sebab dia bukan lain daripada Chiu Chiajia. Bu kia menghela nafas. Sembahyang ini tentu diadakan atas permintaan Chiajia pada tadi siang. Pikirnya. Tanda petik. Ia merasa berdosa dan menyesal, banyak orang yang tidak berdosa binasa dalam tangannya. Dengan matanya yang tajam, ia mengawasi lengpei, papan dengan tulisan nama orang yang disembahyangi, di atas meja. Tiba-tiba sajair matanya mengucur sebab di lengpei itu tertulis huruf-huruf ini. Tempat yang suci dari pendekar wanita Inli. Di antara ketukan Bokhye Chiejak berlutut di depan meja sembahyang dan berkata dengan suara perlahan. Sayup-sayup bu kia menangkap perkataan begini. Inko Nio, kau yang sudah berada di langit, mengasolah dengan tenang, jangan ganggu aku. Jantung bu kia mengetuk lebih keras. Piau Moai yang telah dibinasakan Chiejak bernasib malang. Katanya di dalam hati. Tapi penderitaan Chiejak mungkin lebih hebat daripada Piau Moai sendiri. Tiba-tiba ia ingat doa yang diucapkan oleh para anggauta Bengkau waktu mereka menghadapi bencana di Kongbengteng. Hidup apa senangnya, mati apa susahnya. Kasian manusia dalam dunia banyak yang menderita. Kasian manusia di dunia banyak yang menderita perlahan-lahan Chiejak bangun berdiri, tubuhnya agak miring dan mukanya menghadap ke arah timur. Mendadak paras mukanya berubah dan ia menjerit. Kau, kau lagi. Jeritan itu nyaring dan tajam menindih suara lonceng di ruangan sembahyang. Bukhye terkesiap dan menengok kejurusan itu. Ia lihat kertas jendela berlubang dan pada lubang itu terdapat muka seorang wanita yang penuh dengan tanda bekas luka, goresan-goresan senjata yang panjang. Ia menggigil dan mengeluarkan teriakan tertahan. Muka itu bukan lain daripada Inli yang sudah mati. Bukhye ingin menghampiri tapi kedua lututnya lemas dan ia berdiri terpaku. Dilain saat muka itu menghilang dan Chiejak keroboh terjengkang. Sekarang Bukhye tidak terhuli lagi segala apa. Kau Chie Kau Chie? Apa benar kau? Teriaknya. Teriakan itu menggetarkan seluruh lembah tapi tak ada yang menjawab. Sesudah menenteramkan hatinya ia menguber dengan menggunakan jalanan yang tadi dilewati wanita itu tapi apa yang dilihatnya hanya bulan sisir dan bayangan pohon. Ia tidak percaya setan. Tapi dalam keadaan begitu, keringat dingin mengucur dan bulu romanya bangun semua.